Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah teriring doa dan keselamatan Semoga terlimpa atas Nabi dan Rasul termulia Muhammad SAW Juga atas keluarga dan para sahabat Serta kepada semua yang mengikuti mereka Dalam kebenaran sampai hari kiamat nanti Sahabat PNF yang berbahagia Perkenalkan, saya Novi Peneliti dari Profesor Ridom Foundation Pada kesempatan ini Saya akan berbagi tentang Puasa dan patologi perubahan negatif tubuh manusia Sahabat muda PNF yang terpelajar Bulan puasa merupakan kesempatan emas Dalam mendulang pahala yang besar Apabila dijalani dengan syariat yang berlaku dengan baik Seperti umumnya Dalam menjalankan puasa Tubuh kita tidak jarang kali mendapatkan Banyak gangguan dan halangan Dan gangguan atau halangan ini Kerap sekali bisa mengurangi kekusyukan kita Dalam menjalankan ibadah puasa Patologi dapat diartikan sebagai perubahan tubuh Yang bersifat negatif atau tidak normal Tetapi patologi bisa dilihat sebagai spesialisasi medis Yang terkait dengan proses penyakit dengan penekanan Pada pemahaman sifat dan penyebab penyakit Meskipun tidak banyak kondisi patologis terjadi Selama seorang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini Seseorang sering mengalami gambuan Namun Tetap perlu diperhatikan Peran satu organ yang penting Yaitu organ digesti Atau saluran pencernaan Atau perut Sahabat TNF Manusia rentan terkena gangguan kesehatan fisik Jika perutnya bermasalah Oleh karena itu Perlu mendapat perhatian saat menjalankan ibadah puasa Nah Apa yang dimaksud dengan keadaan patologis yang muncul saat puasa? Cara berpuasa yang salah Baik disadari atau tanpa disadari Akan membuat tubuh terinfeksi penyakit atau gangguan yang ringan Namun walaupun penyakitnya terhitung ringan Akan tetapi jika diakumulasikan dengan penyakit yang lainnya Bisa merepotkan pelaksanaan ibadah puasa secara kusuk Sahabat TNF yang terhormat Marilah kita membahas keadaan patologis yang muncul saat puasa Antara lain Yang pertama Radang pada pencernaan Patologis radang merupakan sebuah penyembuhan atau healing Dimana sel-sel dan jaringan beradaptasi dan kondisi saat puasa Biasanya sehari-hari di luar bulan Ramadan Bisa bebas makan dan sebaliknya saat puasa Tubuh tidak akan menerima makanan atau minuman selama 12 jam lebih Salah satu dari sekian banyak organ pencernaan yang sering mengalami radang Adalah organ lambung Naiknya asam lambung saat perut kosong adalah hal yang biasa dialami Oleh beberapa orang saat sedang berpuasa Ada rasa terbakar di sekitar ulu hati dan tidak nyaman di perut Dimana kondisi tersebut sel-sel radang akan melakukan healing atau penyembuhan Dengan beradaptasi dengan keadaan naiknya asam lambung Pencegahan yang dapat dilakukan adalah Hindari makan makanan yang terlalu pedas Dan minuman bersoda saat buka puasa dan sahur Dan makan dan minum belas cukupnya Seperti yang dijelaskan oleh surah Al-Araf ayat 31 Artinya Hai anak Adam Pakailah pakaianmu yang indah di setiap masjid Makan dan minumlah Dan janganlah berlebih-lebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai Orang-orang yang berlebih-lebihan Yang kedua Sembelit atau konstipasi Konstipasi atau susah buang air besar Biasa dihadapi saat berpuasa Apabila tidak segera diatasi Sembelit ini bisa menyebabkan Ambein Rasa nyeri di saluran dan gangguan pencernaan Yang membuat perut terasa kembung Apabila dalam kondisi yang parah Ambein dapat menyebabkan pendarahan Pencegahannya Perbanyak minum air Dan konsumsi serat saat buka puasa dan sahur Yang ketiga Hipoglikemia Asupan gula adalah salah satu sumber energi Bagi tubuh kita Satu tersebut diperoleh dari makanan yang mengandung karboidrat Kemudian diproduksi oleh hati Tidak makan dan minum selama lebih dari 12 jam Saat berpuasa Dapat menimbulkan kondisi hipoglikemia Sebuah kondisi yang terjadi Ketika kondor glukosat darah turun Di bawah batas yang ditentukan Yaitu 4 milimol per liter Atau 7 miligram per desiliter Gejala yang sering dialami Adalah detak jantung tidak beratur Cepat kulit pucat, berkeringat, hati rasa pada lidah Pencegahan yang dapat dilakukan Yaitu kurangi makanan yang terlalu manis Saat sahur Sehingga jumlah gula darah di dalam tubuh tetap seimbang Turunnya gula darah ini Justru biasanya disebabkan Karena tubuh terlalu banyak mengonsumsi Karboidrat atau makanan manis Di saat sahur Dan memicu tubuh memproduksi insulin lebih banyak Sahabat PNFM terhormat Demikian urayan tentang puasa Dan kondisi patologis tubuh Semoga Awus Benawata Allah Senantiasa memberikan kekuatan Keberkahan dan kemanfaatan Kepada kita Untuk menunaikan ibadah puasa Di bulan Ramadan ini Dengan penuh nikmat dan syukur Semoga Kita termasuk Orang-orang yang mencintai Dan dicintai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!